21 Mei, ketika Soeharto sudah jatuh, kemudian kami membuat dokumentasi. Kemudian Komnas HAM membuat tim gabungan pencari fakta, di mana saya ditunjuk menjadi anggotanya, tetapi sebulan kemudian saya mengundurkan diri. Kenapa saya mengundurkan diri? Karena tim gabungan pencari fakta ketika itu diketuai oleh Pak Marjukid Arusman sama seorang polisi, yaitu Pak Daibah Tiar yang kemudian menjadi Kapolri ketika itu. Nah, dalam tim gabungan pencari fakta ini tidak hanya Pak Daibah Tiar, tetapi juga ada dua polisi yang jadi anggota. Nah, saya dipaksa betul oleh para polisi ini untuk menghadirkan para korban agar mereka tahu dan bisa mewawancara. Mereka ingin sekali ketemu korban. Nah, padahal, ini yang saya tadi belum ceritakan, korban ini adalah korban dari komunitas Biangwa, komunitas Cina, yang waktu itu, ketika itu jamannya Soeharto didiskriminasi. Apalagi sekarang dia menjadi korban perkosaan, dan siapa yang memperkosa kita juga tidak tahu. Kemungkinan, karena mereka selalu mengatakan yang memperkosa, rambutnya cepat, badannya kekar, dan mereka cepat sekali seperti itu. Jadi, mereka takut sekali. Dan itu prinsip dari tim relawan untuk kekerasan terhadap perempuan, itu prinsipnya adalah, nomor satu adalah keselamatan korban. Itu nomor satu, keselamatan korban. Korban nomor satu harus diselamatkan. Jadi, kami, saya sebagai ketua tim relawan untuk kekerasan terhadap perempuan, mengatakan tidak bisa. Saya tidak mau menghadirkan korban di depan polisi. Karena korban berhadapan dengan aparat keamanan, itu sudah trauma. Dan korban belum selesai dihiling. Harus berhadapan dengan polisi, harus bercerita kembali bagaimana dia diperkosa. Jadi, kami mengatakan tidak bisa. Boleh berbicara dengan para pendamping. Karena korban kemudian memilih untuk mencari rumah aman, misalnya mereka katolik, mereka pergi ke susteran. Kalau mereka buddha, mereka pergi ke wihara. Jadi, kami memang bilang, kamu kepinginnya kemana? Oh, saya mau ke wihara saja, Bu. Saya mau ke susteran. Saya mau ke sini, saya mau ke sini. Jadi, itu pilihan dari korban. Nah, ketika saya menjadi anggota tim gabungan pencari fakta, saya dipaksa untuk menghadirkan korban. Saya bilang, tidak. Saya bilang, silahkan berhubungan dengan para pendamping, bukan dengan korban. Jadi, ada suster, ada dokter, ada biko, ada bermat. Jadi, itulah yang mereka bicara. Nah, polisi mengatakan, tidak bisa. Saya harus, karena dalam KUHP atau apa, harus korbannya yang bicara. Tidak bisa. Jadi, kami beraduk dapat dan cukup keras. Makanya saya bilang, saya mundur dari anggota tim gabungan pencari fakta. Alasannya adalah, saya lebih menyelamatkan korban daripada saya harus mengorbankan korban untuk kecepian kalinya. Dan itu, itu mereka cukup kaget ya. Nah, kemudian memang akhirnya, lewat Ibu Saparina Sadli, mereka bisa luluh dan mengatakan, baik, kalau begitu pendamping-pendamping yang ditanya. Maka, pendamping-pendamping korban lah yang kemudian ditanya oleh tim gabungan pencari fakta. Nah, justru saya dituntut untuk mendampingi para keluarga-keluarga korban ini. Dan sampai sekarang, saya sampai detik ini, ini HP saya masih, Bu Ita, gimana ya? Saya tidak memaafkan dan tidak melupakan. Tidak apa-apa. Jadi, sampai hari ini. Jadi, setiap Mei, memori itu atau kenangan itu, itu selalu kembali lagi. Selalu datang lagi dan selalu hidup lagi dalam diri saya. Karena korban selalu, selalu SMS, selalu WA. Bahkan, saya harus ke Amerika untuk mendampingi seorang korban perkosaan yang cukup depresi dan luar biasa. Untuk bisa mendapatkan permanen residen. Jadi, saya harus ke Amerika, testimoni di pengadilan di Amerika bahwa dia memang korban perkosaan. Terus, saya harus pergi ke mana? Ke Cina untuk juga testimoni. Kemudian, Oktober, Komnas Perempuan berdiri. Nah, mendirikan Komnas Perempuan itu, itu juga melewati satu proses panjang. Di mana, selain kami semua, itu kan banyak. Jadi, di tim relawan untuk kekerasan terhadap perempuan, kita dibantu banyak sekali. Teman-teman, baik dari Universitas Indonesia, dari Atma Jaya, ibu-ibu, seperti profesor, seperti Ibu Saparinah, itu membantu sekali. Jadi, kami membangun yang namanya masyarakat anti kekerasan. Nah, di dalam proses itu, kami kemudian, Ibu Sap dan Ibu Meli mengatakan bahwa kita harus melapor kepada Presiden Habibu tentang perkosaan ini. Maka, kami pergi melapor pada Presiden Habibu. Dan, ketika itu, waktu kami datang, itu ada 11 orang perempuan. Nama-namanya nanti ada, ada Mbak Kamala Jandra Kirana, Ibu Sap, Ibu Meli Getan, ada Semita Noto Susanto, ada banyak. Ada Rita, ada banyak. Dan, di situ, Presiden Habibu, kami menyerahkan dokumen tentang perkosaan itu, Presiden Habibu percaya. Percaya bahwa terjadi memang terjadi perkosaan. Dan, karena keponakan dia, teman keponakan dia itu adalah korban perkosaan. Jadi, Presiden Habibu bilang, saya percaya, Ibu Sap, saya duduk di situ, di binagraha. Saya percaya bahwa ada perkosaan. Karena, sahabat ponakan saya itu adalah korban. Dan, detik itulah, sebetulnya Presiden Habibu menyetujui pendirian Komnas Perempuan. Ketika saya membacakan, karena yang membawa data semua adalah saya, adalah saya ketika itu adalah, saya diminta untuk bicara di binagraha itu, untuk menjelaskan tentang kasus itu. Apa yang terjadi adalah, saya dipanggil oleh Sintong Panjaitan. Sintra Sintong Panjaitan. Dia bilang, Ibu jangan berbohong ya. Kalau ibu berbohong, taruhannya adalah nyawa atau penjara. Saya bilang pada Pak Sintong Panjaitan, waktu itu saya bilang, saya berani mempertaruhkan nyawa saya, demi nama-nama korban ini. Dan saya berani mempertaruhkan hidup saya, untuk di penjara, karena nama-nama ini. Jadi, apa ya, saya waktu itu benar-benar sudah kepalang basah. Saya harus maju terus. Waktu di tempat Pak Habibie, itu ada Wiranto, ada Kapolri, semuanya ada. Dan Pak Wiranto mengatakan begini, ini ibu, apa yang dibawa itu, itu benar. Saya bilang benar. Dan Kapolri juga mengatakan, kalau benar nanti ibu harus siap membuktikan. Siap. Jadi, waktu di binagra itu, ibu sap dengan ibu-ibu yang lain sedang duduk, Mbak Nana Kamala, lagi nge-tag, karena Pak Habibie minta, kemudian surat pendirian komeruan, saya menghadapi Jenderal Wiranto, menghadapi Sintong, menghadapi Kapolri. Dan saya di, itu. Dan di depannya Wiranto, dan di depannya siapa? Pak Kapolri, waktu itu sama namanya. Sintong, Pak Sintong Panjaitan. Anda berbohong, kalau berbohong, taruhannya adalah nyawa atau penjara. Saya menaruh, saya bertanggung jawab. Dan saya siap untuk mempertaruhkan nyawa saya demi nama-nama korban ini atau badan saya masuk ke penjara demi nama-nama ini. Jadi, jadi sudah, sudah betul-betul head to head gitu ya, dengan para jenderal-jenderal itu. Nah, itulah, itulah yang terjadi ketika itu. Dan saya merasa, saya merasa marah sekarang ini. Bukan marah ya, tapi saya merasa kecewa dengan orang-orang sekarang bicara reformasi, itu semua adalah, bicara ini kalau reformasi adalah gerakan mahasiswa, penggulingan, mahasiswa, mahasiswa. Gerakan reformasi itu ada korban yang paling beratnya itu perkosaan masal terhadap perempuan etnis yang luar. Dan perkosaan masal ini tidak serta-merta jatuh begitu saja. Ini ada, ada, apa, ada rentetannya, dan ada, 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 kalau kamu bilang, apa penyebabnya, ini ada penyebabnya. Ada pada tahun 65, Aceh, Timor Leste, Marsinah, Papua. Jadi, bagaimana seperti itu? Nah, saya mau bilang, saya lupa, ketika, kemudian, ketika sesudah 27 Mei, saya menyerahkan laporan, Mei 98, tapi juga saya membawa Papua dan membawa Timor Leste, maka bulan Oktober, pelapor khusus PBB, Radhika Komaraswami, datang ke Indonesia dan ingin bertemu dengan para korban. Itu, Kementerian Luar Negeri menolak. Tapi, Radhika sebagai pelapor khusus PBB datang. Dan, kami mendatangkan korban dari Aceh, dari Papua, sama dari Timor Leste. Waktu itu, Timor Leste belum, belum merdeka ya, 98. Kami datangkan ke Jakarta, tahu enggak, kami itu, untuk bisa, Radhika itu, ketemu dengan para korban-korban. Nah, untuk Papua itu, itu korban-korban perkosaan dari militer di Papua. Itu, wilayahnya ada, saya lupa, soalnya itu semua datanya ada di Komnasdam. Wilayah mana, di mana, di mana. Karena saya, saya mendatangi itu, mereka bercerita, dan mereka bagaimana, sampai saya melihat bagaimana, luka-lukanya. Itu tahun, tahun 98 itu. Radhika datang, begitu. Dia bilang, oke, ketemu, kita datangkan. Di hari Aceh ada empat orang, dari Mei 98, itu ada, berapa ya, ada lima orang, kemudian, dari Timor Leste, kemudian, dari Surabaya, kita datangkan. Untuk membawa korban-korban itu, kita pakai mobil box. Kita sebuah hotel internasional, ya, agar, bisa, ketemu dengan, dan mobil box itu, harus lewat dapur, lewat belakang, gitu, dari hotel itu. Kami dibantu oleh, dan, saya bersyukur ya, kami itu sulit sekali, waktu itu, tapi bantuannya banyak sekali. Pakai hotel, Saripan Pasifik itu, membantu kami, untuk bisa, korban-korban itu, ketemu dengan Radhika. Karena Kementerian Luar Negeri menolak, untuk bertemu, untuk mempertemukan korban perkosaan, dengan pelapor khusus PBB. Tapi kami bisa. Salah satunya juga, kami bawa kemudian, ke rumah Ibu Tudi Hirati Nurhati, di jalan, apa itu, Menteng itu. Jalan Menteng itu, saya lupa. Di situ kita bertemu juga. Kemudian di El Sam. Jadi, banyak tempat kita bergeril, yang untuk bisa pelapor. Nah, kemudian pelapor khusus PBB, mencatat semua itu, dan membuat laporan, yang dilaporkan, kemudian tahun berikutnya, pada tahun 1999, itu melaporkan, di Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia, tentang perkosaan masalah di Indonesia. Dan itu diterima oleh PBB, tetapi, oleh pemerintah Indonesia, ketika itu, yaitu, Menteri Luar Negerinya adalah, Pak Hasan Mirayuda, saya masih ingat, menolak itu. Nah, kalau negara menolak, maka PBB juga, tidak berani lanjutkan, setiap negara punya hak menolak. Jadi, itu tidak berlanjut di PBB. Tapi sempat, saya juga ke Swiss, ke Genewa, untuk bikin statement, sempat itu menjadi, apa, menjadi, isu yang terus dibicarakan, di Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia, ketika itu. Nah, tapi di Indonesia ditolak, dan ditolak sampai sekarang. Bahkan sekarang ini, tiga tahun sekarang ini, saya tidak, tidak mendapatkan teror, tiga, empat tahun ini. Tapi sebelumnya, setiap Mei saya dapat teror. Teror ini adalah, selalu dikatakan bahwa, saya adalah, apa, pengkhianat bangsa, menjelekkan nama bangsa, menjelekkan nama agama, karena itu, ya macam-macam. Jadi, ya, sesudah, sesudah lima tahun inilah, saya sudah tidak dapat lagi. Tapi, dulu setiap Mei, terus menerus. Dan, koran yang selalu menolak perkosaan Mei, itu adalah koran Republikan. Selalu. Dan, saya masih menyimpan, apa, clipping-klipping tentang, tulisan-tulisan dari para ahli. dan, waktu itu, ada Menteri Pemberdayaan Perempuannya, adalah, Ibu Almarhum, aduh, saya lupa, Menteri Pemberdayaan Perempuan. Itu, marah-marah pada saya. Dia bilang, datang ke sini, tunjukkan korban. Saya bilang, kalau kamu mau tahu korban, datang ke kalian, amitra. Jadi, kita berantem, saya sama Menteri berantem, karena dia bilang, itu bohong, korban mana, korbannya. Terakhir, beberapa waktu yang lalu, saya diundang, mau diminta oleh KKND, untuk bicara di KKND, dan diminta, membawa korban. Saya bilang sama KKND, tidak mau saya. Saya tidak mau membawa korban. Karena korban, sampai kapanpun, sudah bilang, saya tidak mau muncul, sebagai korban, Mei 98, saya mau meneruskan, hidup saya. Saya ingin melupakan, semua peristiwa yang terjadi, tapi saya tidak mau, memaafkan. Jadi, itu kan jelas, keinginan korban, kan. Jadi, gitu dia. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.